Intro In this new content of channel YouTube Triple B Saya ingin membahas tentang favorit juara dari seri A musim depan Bagi saya ada 4 tim yang menjadi favorit juara dari seri A musim depan Sama seperti di English Premier League Memang ada beberapa tim kuda hitam juga yang tentunya akan mengancam Tapi saya hanya ingin fokus kepada 4 tim ini Tim pertama menurut saya adalah Inter Milan Memang Inter Milan kehilangan pelatih mereka Antonio Conte Kehilangan Lukaku, kehilangan Hakimi, kehilangan Ashley Young Tapi jangan lupa Inter masih punya pemain-pemain kuat mereka di lini pertahanan Penjaga gawangnya juga masih sama Dan juga Inter Milan merupakan tim yang paling sedikit kemasukan gol musim lalu Jadi artinya memang fondasi dari Inter ini masih dipertahankan Memang di depan mereka kehilangan Lukaku Cuma kan kita tahu manajemen telah mendatangkan Edin Zeko Saya pikir Edin Zeko walaupun kualitasnya tidak sebaik Lukaku Tapi saya pikir dia masih bisa mengisi pos yang ditinggalkan oleh Lukaku Dan seharusnya logisnya dia bisa bekerja sama dengan Lautaro Karena juga Edin Zeko adalah target man dan Lautaro biasa bermainnya itu sebagai second striker Walaupun posisinya adalah ujung tombak Dan mereka juga mendatangkan Dumfries Kita tahu Dumfries ini adalah kapten dari PSV Eindhoven Dia memilih juga untuk pindah ke Inter Tentu adalah tantangan baru bagi Dumfries bermain di Serie A Kita sudah melihat sepak terjang dari pemain ini di Euro 2020 Saat dia membela tim nasional Belanda Pemain ini sebetulnya menempati sektor fullback sebelah kanan Tapi pada saat bermain di tim nasional Belanda Dia bermain di wingback Artinya dia juga seharusnya tidak punya masalah untuk mengisi pos dari Hakimi Lagi-lagi saya ulangin memang kualitas dari Dumfries dan Hakimi itu tidak sama Tapi dia juga punya kemampuan yang bisa diandalkan Apalagi pemain ini pemain yang agresif Seharusnya dari urusan bertahan juga dia bisa melakukan tugasnya dengan baik Di sebelah kiri jika Ivan Perisic masih dipertahankan Karena rumornya kemungkinan kontraknya akan diputus Maka saya pikir Ivan Perisic yang akan mengisi pos sebelah kiri sebagai wingback Jika tidak maka ada di Marco Di tengah kita tahu masih kuat Ada Sensi, ada Barella, ada Brozovic, ada juga Fidal Yang bisa menempati posisi itu Jadi saya pikir bahwa Inter masih merupakan salah satu favorit kuat Untuk menjadi juara musim depan Saya lupa juga untuk menjelaskan bahwa Inter sekarang dilatih oleh Simone Inzaghi Yang sebelumnya melatih Lazio Uniknya Inzaghi ini juga punya formasi atau sering menerapkan formasi Dan juga taktik yang sama seperti Antonio Conte Formasi 3-5-2 dan juga menerapkan compact style of football dalam urusan menyerang Jadi compact style of football itu bukan selalu berarti bermain bertahan Dan juga Inzaghi cukup sukses di Lazio Dengan menangani tim seperti Lazio yang diisi oleh pemain-pemain yang biasa-biasa saja Tapi dia bisa membawa Lazio untuk bersaing di papan atas Bahkan dalam 2 musim terakhir Lazio itu mengakhiri kompetisi berada di papan atas Mereka juga bermain di Champions League musim lalu bahkan bisa lolos Dari grup Champions League sayang mereka kalau lawan Bayern Munich Tapi secara permainan mereka tampil impresif Maka itu saya pikir dengan Inzaghi seharusnya Para pemain tidak begitu mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan taktik Inzaghi Karena tidak beda jauh atau beda tipis dengan Antonio Conte Dan Inzaghi juga punya knowledge Punya pengetahuan tentang peta kekuatan di Serie A The second team bagi saya adalah Juventus Juventus memang dengan tepat kembali menunjuk Allegri untuk menjadi pelatih barunya Karena memang Allegri adalah pelatih yang sangat sukses di Juventus Bukan saja dia membawa Juve menjadi juara Serie A 5 kali berturut-turut Tapi dia juga sebetulnya berhasil membawa Juve untuk lolos ke Liga Champions 2 kali Memang sayangnya kalah di final Liga Champions tersebut Pertama lawan Barcelona, kedua lawan Real Madrid Tapi memang pada saat itu Barcelona diperkuat oleh trio MSN Sulit sekali menghentikan sepak terjang trio MSN tersebut Dan juga Real Madrid diperkuat oleh trio BBC Juga sangat sulit untuk menghentikan sepak terjang dari trio BBC So now Allegri have another chance Dan Allegri mendapatkan apa yang dia butuhkan Yaitu Locatelli Sebagai deep-lying playmaker Yang akan diplot di lini tengah Juventus Untuk menjadi pengatur serangan Dan jika Allegri menepati janjinya Bahwa dia akan memberikan peluang lebih banyak Kepada Dybala, Ronaldo dan juga Chiesa Untuk bermain secara bersamaan di depan Maka saya pikir Juve akan punya Lini serang yang menakutkan Karena baik Dybala dan juga Chiesa punya Skill individu yang baik Sedangkan Ronaldo sebagai perannya Sebagai free roll Akan juga diharapkan bisa melakukan finishing-finishing Yang dibutuhkan Ditambah juga kan tadi saya sebut Ada Locatelli di tengah Dan saya pikir dengan mengandalkan 4 back di belakang Ya ini antara Bonucci dan Kielinin Yang akan menjadi starter Mendampingi The League Tapi jika The League cedera Mungkin salah satu pemain tersebut yang akan masuk Dan banyak yang mengkritik Chiesa Tapi saya pikir Penampilan Chiesa juga musim lalu tidak buruk Karena Juve menjadi tim kedua Yang paling sedikit kemasukan gol musim lalu Selain Inter Sayangnya mereka tidak bisa banyak mencetak gol Dan juga itu yang menyulitkan mereka Untuk meraih kemenangan secara konsisten So saya pikir tim kedua yang favorit Untuk menjadi juara Selain Inter adalah Juventus Saya lupa tadi menjelaskan bahwa Inter juga akan diperkuat oleh Hakan Kalonhuglu Mantan pemain AC Milan Yang musim ini Akan bermain di Inter Milan Dan saya pikir bersama Hakan Akan ada dua otak serangan Dari Inter Milan jika mereka dimainkan secara bersamaan Yaitu Sensi dan juga Hakan Artinya opsinya lebih luas lagi Bagi Inzaghi Untuk melakukan variasi serangan Tentu taktiknya akan sama Yaitu compact attacking football So now the third team menurut saya adalah AC Milan AC Milan tidak melakukan pergantian pelatih Pelatihnya tetap sama Yaitu Pioli Tapi mereka ada membeli beberapa pemain Mereka kehilangan Hakan Kalonhuglu Tapi mereka kembali meminjam Brahim Dias Saya pikir Brahim Dias bermain impresif musim lalu Cuma sayang saja dia tidak banyak mendapatkan kesempatan untuk bermain Karena masih ada Hakan Kemudian di depan Mereka juga telah membeli Giroud dari Chelsea Giroud saya pikir menjadi pelapis yang pas bagi Zlatan Apalagi kita tahu bahwa kondisi match fitness Zlatan Sulit untuk 100% fit Jadi saya pikir Giroud juga akan menjadi tumpuan bagi Milan untuk mencetak golden Cara bermain Giroud dengan Ibra ini kan tidak jauh berbeda Dan mereka juga punya penjaga gawang baru Maignan yang musim lalu membawa timnya menjadi juara di Ligue 1 Yaitu Lille Dan mereka juga sudah mendapatkan Tomori Saya juga baru baca berita bahwa Florenzi akan gabung sebagai pemain pinjaman Artinya sudah akan ada pelapis bagi Calabria di kanan Di kiri saya belum tahu ya siapa nanti pelapisnya untuk bisa menggantikan Hernandez Jika dia cedera Tapi di tengah saya pikir Tomori kuat Kemudian ada Kair juga di sana Dan di tengah masih ada Kese Masih ada Tonali dan saya pikir Milan jika bisa menjaga para pemainnya agar tetap fit Tentu mereka juga akan memberikan ancaman di Papanatas untuk menjadi juara musim depan And the fourth team menurut saya adalah AS Roma Yes walaupun AS Roma baru saja mengganti pelatih mereka Dan menunjuk atau mengontrak Jose Mourinho untuk menjadi pelatihnya Dan yang saya baca perkembangan beritanya bahwa tidak banyak yang percaya Mourinho bisa membawa Roma bersaing di Papanatas Tapi saya pikir Mourinho akan bisa membawa Roma bersaing di Papanatas Karena dia membeli pemain-pemain yang memang diperlukan AS Roma Masalah AS Roma musim lalu adalah di sektor pertahanan Mereka adalah tim yang banyak kemasukan gol Padahal mereka berada di Papanatas Ya kan kan mereka berada di Papanatas Walaupun mereka tidak akan bermain di Europa League atau Champions League musim depan Tapi mereka mengakhiri kompetisi di Papanatas Namun jumlah kemasukan gol mereka itu cukup besar bagi sebuah tim yang ingin bersaing di Papanatas Maka itu Mourinho ada membeli penjaga gawang Mourinho ada membeli back Dan Mourinho juga membeli dua striker Untuk menggantikan tentu Zeko yang pindah Dan juga dia ingin penyegaran di lini depan Tentu saya pikir dia memilih striker-striker yang punya finishing rate yang bagus Di diri Shomu Rodov dan kemudian Tami Abraham Dan di belakang ada Matias Vina Pemain yang diharapkan menjadi palang pintu Saya pikir Ibanez juga bisa saja diberikan kesempatan bermain Mancini juga, Smalling juga Dan penjaga gawang adalah Rui Patricio yang merupakan penjaga gawang tim nasional Portugal So Roma have a solid team now Dan jika kita perhatikan bahwa squad Roma ini cukup gemuk Artinya akan memungkinkan Mourinho juga untuk melakukan rotasi from game to game Jika dia melihat ada pemain yang tidak perform Dan juga jangan lupa Track record dari Mourinho yang juga sukses ketika dia menangani Beberapa klub di era sebelumnya Atau sebelum dia melatih AS Roma Sayang pada saat dia menjadi pelatih Tottenham Hotspur Satu hari sebelum final Piala Liga Dia dipecat Jika tidak mungkin hasilnya bisa beda lawan City Dan yang menarik juga dari Serie A musim depan Bahwa ada begitu banyak pergantian pelatih Seperti yang tadi saya sebut Inter akan dilatih oleh Inzaghi Kemudian Juventus akan dilatih oleh Allegri Roma akan dilatih oleh Mourinho Lazio akan dilatih oleh Maurizio Sari Dan juga Napoli akan dilatih oleh Luciano Spalletti Artinya musim depan Liga Italia ini akan menjadi semacam persaingan bagi para pelatih ini Mereka akan coba untuk menerapkan taktik yang gitu Agar bisa membawa timnya lebih konsisten dalam urusan Yang pertama meraih kemenangan jika tidak bisa Yang penting tidak kalah Jadi saya pikir musim depan Liga Italia yang merupakan juga salah satu Liga Elite di Eropa untuk saat ini Akan semakin seru Karena persiapan dari masing-masing tim ini sangat amat serius Memang masih ada Atalanta Atalanta mencetak banyak gol musim lalu kan Tapi saya pikir untuk bersaing menjadi juara akan sulit bagi Atalanta Karena itu dia begitu banyak perubahan yang terjadi di keempat tim ini Saya pikir Atalanta akan tetap memberikan semacam persaingan kepada tim-tim ini Tapi untuk menjadi juara Saya pikir sangat sulit bagi Atalanta Apalagi mereka kehilangan juga Golini, Romero Apalagi jika nanti Zapata jadi pindah ke Inter Memang untuk saat ini masih rumor Tapi saya pikir Atalanta merupakan tim kuda hitam lah Saya klasifikasi sebagai tim kuda hitam yang akan mengganggu keempat tim ini Jadi itu saja teman-teman analisa saya tentang Favorit versi BBB Dari tim-tim yang punya peluang untuk menjadi juara siria musim depan Silahkan jika teman-teman punya pilihan yang berbeda Atau punya analisa yang berbeda Bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini Terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu memberikan komentar-komentar yang bijak dan sportif Dan juga terima kasih banyak kepada kalian yang mendukung kemajuan dari channel YouTube BBB No hate, only football Salam sepak bola Salam sepak bola